Akan makmur negeriku setelah ada pahlawan yang bisa memakmurkan negeri ini Berarti Indonesia yang akan menjadi kota Mekah Yang akan banyak dikunjungi oleh seluruh umat yang ada di muka bumi ini Itu terjadi setelah hadirnya Satria Piningit Bahkan setelah wafatnya Satria Piningit Untuk masalah Ka'bah Itu sudah jelas Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS hanya ada di kota Mekah Tetapi yang nantinya Indonesia adalah kota yang menjadi kota Mekah Itu karena adanya sosok pahlawan yang tadi saya sebutkan di dalam Quran Surat Al-Balad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri Indonesia Yang nantinya akan menjadi kota Mekah Sebelum kita lanjut Jangan lupa like share and subscribe IMP Entertainment News Channel Terima kasih Indonesia di dalam Al-Quran disebut dengan Mekah yang dijanjikan Hadis dari Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad pernah bersabda Bahwa nanti untuk seluruh ulama harus datang dan menyebarkan agama Islam di samudera Samudera itu bisa dikatakan adalah Indonesia Mari kita baca Al-Quran Di dalam surat ke-90 yaitu Quran Surat Al-Balad Yang memang artinya negeri Berarti negeri itu adalah negara Coba kita hitung Indonesia Di dalam huruf abjad I itu adalah huruf keberapa Bisa kita hitung ya A, B, C, D, E, F, G, H, I Berarti ke-9 Dan seterusnya N Kita hitung keberapa Ke-14 Sampai selesai Indonesia hitung Itu ada berapa Itu ada 90 Dan ini bukanlah hal yang kebetulan Tetapi ini semua atas izin Allah SWT Di dalam peninggalanku Kata Nabi Muhammad Nanti akan ada yang menjadi kota Mekah Yang disebut dengan Indonesia Atau samudera Tepatnya di mana Negeri di atas awan Yang dikelilingi oleh laut Yang dikelilingi oleh pepohonan Yang dikelilingi oleh gunung Disebut dengan samudera Di samudera itulah Akan muncul Ulama-ulama yang memang Jauh dari kemaksiatan Bukan seperti ulama yang sekarang Yang memang masih Jalan dalam segi hal ibadah Tetapi masih jalan juga Dalam segi hal kemaksiatan Bukan berarti kita mencela Tetapi disini Pernah dikatakan Oleh Nabi Muhammad SAW Jadi Indonesia itu adalah Mekah yang dijanjikan Di dalam Al-Quran Surat Al-Balan Tidak mustahil Karena Nabi Muhammad bersabda Di kemudian hari Tidak lama lagi Samudera Akan menjadi Mekah Yang di mana nanti Arab Akan banyak ditinggalkan oleh Kaum muslimin dan musliman Karena nanti akan mengejar Ke daerah Indonesia Yang tepatnya ada di Aceh Yang disebut dengan Samudera Pasai Yang di mana Negeri itu dulunya Memang banyak sekali Kejahatan dan kemaksiatan Tetapi Setelah adanya Musibah Bencana alam Baik itu Yang memang datangnya dari Allah Baik itu yang datangnya dari Percobaan nuklir Tetapi disitu Membuat orang-orang sadar Akan dosa-dosa Yang memang ada Di dalam negeri tersebut Yang di mana sekarang Aceh jauh dari kemaksiatan Itulah Sabda Nabi Yang memang Aceh adalah Termasuk Indonesia Dan Indonesia itu Yang tepatnya adalah Di daerah Aceh Yang nanti akan menjadi Banyak ulama-ulama yang Alim Ulama yang jujur Ulama yang memang Akan menebarkan Kebaikan kepada Seluruh Umat-umatnya Ulama tersebut Masih keturunan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Dan jangan heran Di dalam Quran Surat Al-Balad Disitu jika kita baca Dari awal sampai akhir Dan kita bisa menafsirkan Indonesia tersirat Dari hitungan Mungkin kalau secara kasar Atau secara Lahiriah kita melihat Tidak akan bisa menemukan Kata Indonesia Tetapi kalau misalkan Kita bisa menafsirkan Satu kata yang ada Di dalam Quran Surat Al-Balad tersebut Jadi disini Pentingnya kita mengaji Itu jangan hanya Mengaji lahiriah Tetapi kita harus bisa Mengaji isi Karena kalau kita Mengaji lahiriah Bisa saja kita terbodohi Bisa saja kita bisa Menafsirkan Sesuai dengan Pemikiran kita Tapi kalau kita bisa Mengaji isi Disitu kita bisa Menafsirkan satu sama lain Yang memang tepat Dan yang memang Menemukan hak Antara yang hak Dan yang batil Disitu kita akan bisa Membedakan Kalau kita bisa Mengaji isi Negeri Samudera Indonesia Itu dikaji isinya Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ketemulah Dengan kata Indonesia Walaupun sekarang Indonesia Acak-acakan Banyak utang-piutang Bisa dikatakan Indonesia ini Diambang kehancuran Ya sekarang Tetapi sabda Nabi Mengatakan Bahwa nanti Indonesia Akan menjadi Kota Mekah Yang menjanjikan Karena akan terlahir Ulama-ulama Yang memang menjadi Paku bumi Di Indonesia ini Nah sahabat IMP Ada istilah Dengan yang disebut Aceh Serambi Mekah Itu benar Karena itu sabda Nabi Dan kenapa Sabda Nabi Mengatakan bahwa Ulama-ulama Yang sekarang ini Ada juga Yang banyak maksiat Itu tercantum Di dalam kitab Patul Hijar Di dalam kitab Patul Hijar Mengatakan Bahwa akan banyak Ulama-ulama Yang memang melakukan Ibadah Tetapi maksiat jalan Ya itu bukan Hal yang mustahil Tetapi itu kenyataannya Memang betul Jangankan ulama Orang-orang yang Seperti kita saja Manusia biasa Yang memang Tidak mengetahui Atau bisa dikatakan Orang awam gitu kan Orang awam Tentang hukum agama Banyak Bahkan Jangankan ulama Mungkin Orang yang mengerti Agama juga Kalau untuk dalam Hal kemaksiatan Itu pasti akan Dilakoni Kalau misalkan Memang kurang imannya Jadi disini Bukan kita panatik Tetapi disini Kita bicara Sesuai yang ada Di dalam kitab Patul Hijar Hadis Sohih Ibnu Awaluddin Dimana Hadis Sohih Dari Ibnu Awaluddin Di dalam Bab 38 Disitu tercantum Akan terjadi Dulu kerusuhan Kehancuran Di muka bumi ini Tetapi Setelah itu Akan terlahir Ulama-ulama Yang memang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kejujuran Dengan Kebijaksanaannya Yang bisa Menjauhi Larangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Quran Surat Al-Balad Disitu Ada yang Diterjemahkan Dengan Bahasa Akan Makmur Negeriku Setelah Ada Pahlawan Yang bisa Memakmurkan Negeri ini Berarti Indonesia Yang akan Menjadi Kota Mekah Yang akan Banyak Dikunjungi Oleh seluruh Umat Yang ada Di muka bumi Ini Itu terjadi Setelah Hadirnya Satria Peninggit Bahkan Setelah Wafatnya Satria Peninggit Jadi Disini Bisa Dihitung Dengan Hitungan Ya Karena Memang Sudah Tidak Lama Lagi Karena Sebentar Lagi Akan Terjadi Indonesia Menjadi Kota Mekah Yang Bakal Banyak Dikunjungi Oleh Orang Orang Khusususnya Dan Tepatnya Di Daerah Aceh Untuk Masalah Ka'bah Itu Sudah Jelas Ka'bah Yang Dibangun Oleh Nabi Ibrahim A.S. Hanya Ada Di Kota Mekah Tetapi Yang Nantinya Indonesia Adalah Kota Yang Menjadi Kota Mekah Itu Karena Adanya Sosok Pahlawan Yang Tadi Saya Sebutkan Di Dalam Quran Surat Al-Balad Jadi Akan Banyak Orang Yang Takjub Akan Banyak Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Karena Allah Telah Menciptakan Pahlawan Yang Memang Bisa Memakmurkan Negeri Berarti Bukan Hanya Indonesia Saja Seluruh Alam Semesta Yang Memang Orang Tersebut Sebagai Satria Peninggit Yang Akan Dikenal Oleh Siapapun Dan Oleh Dunia Manapun Bahkan Oleh Negara Manapun Yang Memang Satria Peninggit Itu Asli Orang Indonesia Nah Kenapa Asli Orang Indonesia Kok Yang Dijadikan Kota Makkahnya Itu Indonesia Ada Di Aceh Nah Disitu Jawabannya Adalah Di saat Nanti Satria Peninggit Menjelajahi Dunia Di Aceh Lah Akan Menjadi Banyak Guru-guru Yang Menggurui Satria Peninggit Yang Dimana Guru-guru Tersebut Adalah Ulama-ulama Yang Memang Ketitisan Oleh Wali-wali Allah Jadi Nanti Satria Peninggit Akan Dibarengi Oleh Ulama-ulama Di saat Ingin Memerdekakan Indonesia Dan Dunia Ini Bahkan Satria Peninggit Itu Akan Menjelajahi Alam Gaib Yang Memang Dimana Nanti Saat Terjadi Kerusuhan Yang Luar Biasa Satria Peninggit Bisa Mengatasi Semua Itu Atas Izin Allah Dengan Bantuan Ulama-ulama Yang Memang Asli Dari Aceh Dan Pasukan-pasukan Gaibnya Yang Dimana Disana Nanti Akan Terjadi Kemakmuran Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Lebih Makmur Daripada Jaman Kerajaan Pajajaran Nah Bahkan Untuk Saya Pribadi Sangat Tidak Sabar Ingin Berjumpa Dengan Satria Peninggit Kalau Memang Allah Saya Panjang Dari Mulai Satria Peninggit Lahir Secara Ainul Bashiro Saya Saya Mengetahui Lahirnya Satria Peninggit Tersebut Semua Atas Izin Allah Dan Kalau Saya Hitung Di Tahun 2022 Ini Masih Sekitaran Usia Kurang Lebih 10 Tahunan Dan Beliau Lahir Di Bulan Desember 2012 Nah Berarti Bisa kita Hitung Kalau Misalkan Satria Peninggit Tersebut Yang Ditunjuk Oleh Allah Subhanallah Sekarang Usia 10 Tahun Berarti Di saat Nanti 2035 Usia Dia Berapa Tahun Kita Bisa Hitung Dengan Jari Nah Disitulah Mulai Datangnya Kembang-kembang Dari Satria Peninggit Tersebut Untuk Bisa Membereskan Sedikit Demi Sedikit Masalah Yang Ada Di Muka Bumi Ini Baik Dari Masalah Batinia Baik Dari Masalah Lahiri Baik Juga Di Dalam Masalah Kenegaraan Memang Sampai Sekarang Jati Diri Satria Peninggit Itu Masih Tersembunyi Yang Jelas Satria Peninggit Itu Adalah Asli Dari Indonesia Dan Keturunan Dari Raja Pajajaran Yang Dimana Nanti Beliau Akan Menjadi Sosok Yang Dikenal Semua Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Ini Sebagai Manusia Yang Mengenal Dengan Satria Peninggit Bangsa Gaib Pun Juga Ingin Sekali Mengenal Satria Peninggit Walaupun Bangsa Gaib Dari Sekarang Sudah Mengetahui Satria Peninggit Itu Siapa Tetapi Atas Ijin Allah Satria Peninggit Tersebut Disembunyikan Jati Dirinya Supaya Terlihat Seperti Layaknya Anak Kecil Biasa Jangankan Kita Membahas Hal Yang Belum Terjadi Atau Yang Masih Jauh Contoh Kecilnya Saja Sebelum Kita Membicarakan Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Yang Tadi Saya Sebutkan Mungkin Kita Akan Membahas Yang Akan Terjadi Di Dalam Waktu Dekat Mungkin Kalian Tahu Dengan Mantan Panglima TNI Yang Kemarin Walaupun Beliau Sudah Tidak Menjadi Panglima TNI Lagi Tetapi Di Dalam Waktu Dekat Beliau Akan Dijadikan Orang Penting Di Kenegaraan Mungkin Bisa Saja Menjadi Duta Besar Atau Di Pekerjakan Di Dalam Kementerian Nah Ini Saya Lihat Secara Ainul Bashiroh Bahwa Mantan Panglima TNI Kemungkinan Akan Dijadikan Orang Penting Mungkin Saja Bisa Menjadi Duta Besar Atau Bisa Bergabung Di Dalam Kementerian Masuk Ke Dalam Kabinet Nah Itu Salah Satunya Dan Satu Lagi Yang Saya Bahas Seorang Petinggi Negara RI Yang Dimana Sebentar Lagi Akan Memasuki Masa Lengsernya Mungkin Di Dalam Niat Hatinya Hanya Ingin Menjadi Rakyat Biasa Setelah Lengsern Nanti Tetapi Menurut Penglihatan Dari Saya Beliau Akan Menjadi Seseorang Yang Dibutuhkan Oleh Negara Walaupun Walaupun Beliau Menjadi Rakyat Biasa Itu Hanya Background Saja Tetapi Beliau Akan Sangat Dibutuhkan Oleh Pemimpin Pemimpin Di Beberapa Negara Nah Sahabat IMP Percaya Atau Tidak Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Hakikat Tetap Kembali Kepada Allah Tetapi Disini Jikal Terjadi Itu Semua Atas Izin Allah Jikal Tidak Terjadi Namanya Saya Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Tetapi Disini Saya Menjelaskan Tentang Indonesia Yang Menyajikan Menjadi Kota Mekah Itu Sesuai Yang Ada Di Dalam Quran Sabda Nabi Dan Hadis Sohi Nah Kenapa Petinggi Negara RI Dan Mantan Panglimat TNI Akan Dilibatkan Di Dalam Kenegaraan Karena Masing-masing Ada Poin Poin Yang Memang Positif Untuk Petinggi Negara RI Itu Memiliki Poin Walas Asih Dia Tidak Pernah Membeda Bedakan Dalam Kasta Dan Untuk Mantan Panglima TNI Dia Memiliki Poin Adil Dan Bijaksana Beliau Orang Penuh Perhitungan Di Dalam Hal Kebaikan Dan Di Dalam Hal Untuk Memajukan Indonesia Jadi Di Sini Poin Dari Mantan Panglimat TNI Dan Petinggi Negara RI Ini Sebenarnya Hampir Sama Mempunyai Jiwa Yang Sangat Rendah Hati Tetapi Punya Jiwa Kepemimpinan Yang Sangat Tinggi Walaupun Kemarin Menurut Saya Belum Totalitas Dalam Mengemban Tugasnya Tetapi Untuk Para Penggemar Petinggi Negara RI Dan Mantan Panglimat TNI Jangan Khawatir Karena Beliau Beliau Akan Meneruskan Tugasnya Di Kemudian Hari Yang Memang Dalam Jangka Waktu Dekat Petinggi Negara RI Akan Bisa Lebih Menyayangi Rakyatnya Setelah Lengser Dan Untuk Mantan Panglimat TNI Akan Bisa Menjadi Orang Yang Sangat Tegas Adil Dan Bijaksana Di Dalam Kementerian Atau Keduta Besaran Iya Sahabat IMP Mungkin Sekian Dari Saya Insyaallah Nanti Kedepannya Saya Akan Membahas Tema Yang Lainnya Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh